Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Kembali lagi kita masuk ke dalam pembahasan kita Kali ini saya mau membahas mengenai zaman Kalasuroto Di mana perlu Anda ketahui bahwasannya ternyata Dari tahun 2018 sampai 2024 itu adalah masa-masanya zaman Kalasuroto Tanda kemunculan Ratu Adil Lalu apakah zaman Kalasuroto itu? Zaman Kalasuroto itu adalah zamannya bangsa gaib Yamannya bangsa halus bekerja untuk Ratu Adil Di mana di tahun 2018 Kisaran bulan September sampai Oktober Melalui perkiraan ramalan Antara bulan September sampai Oktober Menjelang tutup tahun menjelang bulan Desember Jadi September sampai Oktober itu kan mendekati Desember Di kisaran bulan-bulan itu ternyata Ratu Adil sudah mulai sukses ngelakoni Dan ada Dewa yang menyatu dengan Ratu Adil Kisaran bulan-bulan itu Ada Dewa ngejawantah di alam nyata Ada Dewa yang ngejawantah di alam dunia Alamnya manusia Apa maksudnya ngejawantah? Maksudnya ngejawantah itu adalah menampakkan Ada Dewa yang tampak di alam manusia Di mana Dewa ini manjing dalam raga manusia Sebagai kesempurnaan Jadi ada sosok Dewa yang ngejawantah Jadi ada sosok Dewa yang ngejawantah dalam wujud manusia Dia manjing ke dalam raga manusia Manjing adjorajer Ya manusia itu adalah Dewa Ya Dewa itu adalah manusia Antara manusia dan Dewa itu sama Karena Dewa itu sebagai jati dirinya sang manusia Dan manusia itu sebagai jati diri wujud nyatanya sang Dewa Maka dari itu Ratu Adil Dijuluki sebagai manusia setengah Dewa Jadi antara bulan September sampai Oktober Kisaran bulan itu Di tahun 2018 Ngancik tutuping tahun Ada Dewa yang ngejawantah Ada Dewa yang tampak di alam manusia Dan ini sudah cukup persis dengan ramalan Sri Aji Jayabaya Ditambah lagi Ditambah lagi Antara kisaran bulan Oktober sampai November Ngancik tutuping tahun 2018 Di bulan-bulan itu Eyang Sabdo Palon Noyok Genggong Kembali lagi turun ke alam dunia Eyang Sabdo Palon ini Dia kembali lagi hadir di alam dunia Dia 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 Ratu Adil Sebagai Dia Di jaman ini Jadi Eyang Sabdo Palon Noyok Genggong Dia hidup Dia ada Untuk Mommong Ratu Adil Tanpa hadir di Ratu Adil Hidup Dari Sabdo Palon Noyok Genggong Akan menjadi Hember Karena Dia akan menjadi Pamomong Tanpa Momongan Jadi hidupnya Hember Tidak berarti Sia-sia Kosong Jadi Eyang Sabdo Palon Noyok Genggong Dia hidup lagi di alam dunia Untuk Menemani Ratu Adil Dan Ratu Adil juga untuk menemani dia Dia menemani Ratu Adil dalam kisah hidup Ratu Adil Seharusnya seperti itu Ratu Adil akan dilayani oleh Eyang Sabdo Palon Noyok Genggong dalam kisah hidupnya sampai tugasnya selesai Setelah tugas Ratu Adil selesai akan diteruskan oleh anak-anak Ratu Adil Gitu Itu menurut kisah hidupnya seperti kisah hidup zaman-zaman sebelumnya Karena sebelum ada Ratu Adil Ngomongan Sabdo Palon yang sekarang Jauh sebelum itu Di jaman-zaman sebelum-zaman ini Sabdo Palon sudah memomong banyak ngomongan Sabdo Palon sudah memiliki ngomongan-ngomongan-ngomongan terdahulu Dan Ratu Adil menjadi generasi ngomongan yang ada di jaman sekarang ini Karena bagi Sabdo Palon semuanya itu silih berganti Nanti kalau sudah masanya ngomong Ratu Adil selesai Sabdo Palon akan ngomong anak cucu turunan Ratu Adil Sampai anak cucu turunan Ratu Adil membuat kesalahan kepada Sabdo Palon Dan Sabdo Palon akan pergi lagi Dunianya akan berubah lagi menjadi dunia yang gelap Penuh kekacauan Dan itu berulang-ulang seperti itu Dimana makhluk-makhluk gaib saat ini Dari 2018 sampai 2024 nanti Mereka akan bekerja keras untuk membangun Istana Langit Buat Ratu Adil Karena Ratu Adil adalah sosok dewa yang akan menjadi pemimpin seorang ratu Seorang penguasa di Istana Langit Dan saat nanti di tahun 2024 nanti Setelah tugas Ratu Adil selesai Setelah pembangunan Istana Langit Ratu Adil selesai Setelah tugas kehidupan Ratu Adil di dunia selesai Ingat Akan terjadi malapetaka yang luar biasa di Indonesia Kisaran tahun 2024-2025 Tugas Ratu Adil selesai Akan terjadi Pungkasaning kalabendu dan goro-goro di Indonesia Dimana saat-saat itulah akan terjadi tragedi luar biasa Indonesia akan dihancurkan Dimana waktu-waktu Indonesia hancur Tanah Jawa hancur Tenggelam Hilang dari muka bumi Saat-saat itulah Ratu Adil Akan mengalami Yang namanya Moksa Perubahan alam Dimana Ratu Adil akan berpindah alam Ke alam gaib Ke alam gaib Karena di alamnya Tak sudah hancur Lebur Ratu Adil akan dipindahkan ke alam gaib Dan hidup di alam gaib Untuk belajar Di saat itulah Wong Jawa Koyo Gabad Di Interi Orang Jawa Akan kehilangan arah Saat bencana maha dasyat itu menimpa Indonesia Orang Jawa tidak tahu arah Di selatan terkena bencana semua Di utara terkena bencana semua Di barat dan timur terkena bencana semua Tidak ada jalan keluar Itulah yang namanya Kalabendu itulah yang namanya Bencana yang dasyat Dimana saat-saat bencana itu terjadi Saat-saat itulah Berakhirnya penderitaan orang-orang Jawa Dimana itu adalah awal dari akhir jaman Karena setelah hal itu Akan terjadi Perang besar-besaran di muka dunia Akan terjadi perang dunia ketiga Rusia akan berusaha membangun Uni Soviet Untuk menghancurkan Komunitas NATO Dimana Rusia Uni Soviet akan berusaha menghancurkan NATO Aliansi yang dipimpin oleh Amerika Dimana kedua belah pihak ini adalah musuh bebuyutan Dari perang dunia yang sebelumnya Dimana Rusia Rusia Dia itu memang sakit hati kepada pihak NATO Hanya saja Rusia belum punya kemampuan Ditambah lagi sekarang Aliansi Amerika-NATO Dia berusaha memperbanyak anggota-anggotanya Di negara-negara baru Aliansi NATO berusaha membuka peluang besar Untuk negara-negara lain Bergabung di dalam NATO Itulah yang akan terjadi Dan semoga video ini bermanfaat Menambah wawasan dan menambah pengetahuan anda semua Ya semoga saja ini hanya cerita doang ya Semoga saja ya semoga saja kita selalu aman Jangan lupa klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar